Kami juga akan terus memantau bagaimana perkembangan terkini. Nah ini dia yang Anda saksikan adalah Wakil Presiden ke-10 dan juga 12 Yusuf Kala beserta dengan istri yang akan menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya di TPS. Terlihat JK dan juga istri beserta keluarga dan juga rombongan berjalan kaki menuju TPS untuk memberikan hak suaranya atau hak pilihnya di Pemilu 2024. Terima kasih. Terima kasih. Yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari TPS di wilayah kebayoran baru Jakarta di mana Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 Republik Indonesia yakni Yusuf Kala beserta dengan istri dan juga keluarga baru saja tiba di TPS atau tempat pemungkutan suara untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024. Saudara Indonesia memilih dan kita akan melihat bagaimana visual terkini Saudara yang Anda saksikan ini adalah visual di mana Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga ke-12 Saudara yang baru saja tiba di tempat pemungkutan suara di kawasan kebayoran baru Jakarta di mana Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala beserta dengan istri dan juga keluarga akan sebentar lagi menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya di Pemilu 2024. Ada 5 surat suara yang memang akan dicoblos oleh Anda yang akan menggunakan hak pilihnya yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Tempat pemungkutan suara sendiri sudah dibuka sejak pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang nanti. Jadi pastikan Anda saat ini menggunakan hak pilih Anda di TPS karena suara Anda begitu berarti untuk menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Saudara informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Indonesia memilih. Jadi tetaplah bersama kami.